Halo, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, gue akan memberikan ulasan atau review untuk sebuah produk, yaitu ini dia, timbangan digital. Timbangan digital ini gue beli secara online, harganya itu cukup terjangkau, hanya 47 ribu rupiah aja. Oke, bisa kalian lihat ini dia produknya. Kalau dari depan, kita lihat ini gak ada mereknya ya. Di belakang juga gak ada mereknya, di samping juga gak ada, di atas pun di bawah juga gak ada. Karena produk ini adalah produk generik ya. Apa itu produk generik? Ini polos gak ada mereknya, nah kemudian brand atau merek pakai barang ini dikasihlah merek mereka. Itu namanya rebranding. Jadi akan ada banyak merek nih untuk timbangan model seperti ini, merek A, merek B, tapi produknya sama. Itu yang dibilang produk generik, yang di rebranding oleh banyak merek. Satu produk banyak mereknya, itulah rebranding. Dan ini yang generik, gak ada mereknya. Yang bisa kita lihat di sini, bagian depan ada tulisan Made in China. Nah, kemudian di sini banyak fitur-fiturnya. Langsung aja lah ya, kita buka. Seperti apa isi di dalamnya. Oke, ini dia penampakannya. Oh, kita dapat baterai juga. Ini baterainya tipe A3, kita dapat dua buah. Ada instruksi manual juga. Di sini juga kita lihat ya, apakah ada mereknya. Oh, susah. Nih, ya. Gak ada mereknya. Ini memang produk generik. Tapi ada juga ya, yang bentuknya seperti ini, tapi ternyata berbeda. Karena pernah gue lihat ya, bentuknya itu sama seperti ini. Tapi baterainya itu tiga. Kita lihat ya. Kita buka. Nah, ini baterainya tipe A3, dua buah kita juga udah dapat gratis. Tinggal kita pasang aja. Ada juga yang pakai baterai tipe A3, tiga buah gitu. Ini kan dua buah. Jadi belum tentu. Walaupun desainnya mirip, tapi kualitasnya bisa berbeda. Itu pernah gue lihat ya, harganya 200 ribuan. Ada juga yang harga 300 ribu, dan baterainya juga beda. Tipenya yang baterai bulat itu loh. Apa kayak baterai, semacam baterai jam, tapi yang besar tuh. Apa namanya? Baterai kancing ya, tapi yang besar. Nah, kalian lihat di sini, ini display-nya hitam putih. Kita lihat di sini, angkanya belum berubah, menjadi 0. Caranya adalah dengan menekan satu kali. Di sini ada tulisan Z atau T, on atau off. Kemudian di sini ada tulisan unit ya. Cara mengubahnya menjadi 0 adalah dengan klik ini, satu kali aja. Nah, sekarang sudah menjadi 0. Kalau kita lihat penampilan fisiknya, ini berwarna biru, tapi ini sebenarnya bukan warnanya ya. Aslinya ini kita lihat, ini nih lapisan plastik pelindung. Kita coba buka ya. Kita abaikan lah ya, nanti aja kita bersihinnya. Tampilannya lebih manis ya, kalau kita lepas, tapi ternyata mudah meninggalkan bekas sidik jari, jadi mudah dekil nih. Sebaiknya nggak usah dilepas lah, plastik pengamannya kalau kalian beli ya, biar lebih bersih aja. Nanti kalau plastiknya sudah jelek, baru dilepas, masih kelihatan kayak baru. Jadi kalau kalian mau pakai wadah, umpamanya, contohnya kalian mau menimbang, pakai mangkuk ini kan ini kosong ya. Nah, ini beratnya kan 384, tapi masih kosong. Kalian mau tuangkan tepung gula, atau apapun itu, ke dalam sini. Caranya biar si mangkuk tidak terhitung juga, kalian pencet tombol on-off ini satu kali aja. Kita tunggu, kemudian dia jadi nol. Baru kita isi dengan barang yang mau kita timbang. Ini contoh aja ya. Nih, tutup dari cangkir. Ini berarti beratnya 18 gram. Umpamanya kalian mau angkat timbangannya, dia akan menjadi min ya. Kalian klik lagi, on-off satu kali. Menjadi nol. Kita cek apakah beratnya ini sesuai. Tadi kalau tidak salah 18 gram. Sama, 18 gram juga. Artinya timbangan ini cukup akurat. Terus kalau kalian mau mematikannya, caranya adalah dengan klik on-off, ditekan lama. Kita coba ya. Maka, dia akan mati. Kita tes apakah dia akan otomatis menyala saat dia mendeteksi adanya berat. Ternyata tidak menyala ya. Kita harus nyalakan dulu dengan cara klik on-off. Satu kali, tapi tidak perlu ditahan. Kalau kita tadi matikannya, itu ditahan. Kalau ini tidak perlu ditahan. Satu kali aja. Kita tunggu. 0 gram, baru kita tes lagi. 18 gram. Akurat. Jadi ini tidak berubah-ubah ya. Angkanya selalu sama, 18 gram. Kalau kalian mau mengubah unitnya, ini kan pakai gram ya. Klik aja unit ini satu kali. Dia berubah menjadi OZ atau OS. Kita klik satu kali lagi. Dia berubah menjadi mili. Tapi ingat, kalau mili ini kan tidak begitu akurat ya. Karena tergantung cairannya apa, kalau air tentu akan berbeda dengan susu kental manis. Susu kental manis itu gram atau mili? Gram ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Yang pasti ini untuk mengubah unitnya. Ada LBOZ, kemudian ada gram. Kita tes lagi. akurat. Ini tulisannya all steel panel. Tapi gue gak tahu apakah ini memang steel. Steel itu artinya baja ya. Berbeda dengan stainless steel. Kalau stainless steel itu baja tahan karat. Kalau steel itu baja. Jadi kemungkinan bisa berkarat. Tapi gue gak yakin. Kalau dari kelihatannya sih ini stainless steel. Tapi gue gak terlalu yakin. Ya, karena namanya produk generik ya. kotaknya ini biasanya ya apa adanya gitu. Spesifikasi aja sih di belakang ini. Apa adanya. Karena biasanya kotak ini bakal diubah lagi sama yang punya merek nih. Untuk harga kebetulan gue dapet yang harga promo kali ya. 47 ribu rupiah. Tapi kisaran harganya itu ada di 50 ribuan sampai 70 ribuan. Bedanya apa? Ya, biasanya bedanya dari mereknya ya. Kalau yang polosan harganya lebih murah. Kalau ada yang mereknya harganya sedikit lebih mahal. Atau ada tambahan. Tambahan wadah semacam mica plastik. Jadi kalian gak perlu pakai yang namanya mangkuk gitu ya. Tapi karena kalau kita beli online itu si micanya itu gampang pecah. Jadi gak pakai mica pun gak apa-apa. Karena ada fitur tari tadi atau tar tadi yang bisa bikin wadah ini tidak ikut terhitung. Jadi hanya isinya aja. Gue beli di Tokopedia. Kalau kalian mau cari di Tokopedia juga kata kunci pencariannya adalah timbangan digital 5 kilo. Nanti kalian bisa lihat yang modelnya seperti ini. Itu harganya di bawah 100 ribu. Itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian. Subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.